Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Nurul Magfiroh Saya dari mahasiswa Universitas Turnojoyo Madura Program Studi Ekonomi Pembangunan kelas A Pada kesempatan kali ini Saya akan sedikit menjelaskan dan membahas mengenai digital marketing Di era serba digital, istilah digital marketing cukup dikenali publik Terutama kalangan pebisnis zaman sekarang Mungkin Anda pernah melihat suatu merek atau produk perusahaan Yang melakukan kampanye online melalui website, blog, dan media sosial suatu perusahaan Apa sih yang dimaksud dengan digital marketing? Pengertian digital marketing adalah suatu strategi pemasaran menggunakan media digital dan internet Menurut ahli bernama Kofiello, Miley, and Markolin Digital marketing adalah penggunaan internet dan penggunaan teknologi interaktif lain Untuk membuat dan menghubungkan dialog antara perusahaan dan konsumen yang telah teridentifikasi Apakah kalian pernah melihat suatu brand atau produk perusahaan yang melakukan digital campaign atau kampanye online? Nah, belakangan ini semua hal itu tentu sering kita lihat Konsep dan penerapan digital marketing adalah hal yang dilakukan untuk mendengrak penjualan produk dari suatu brand Dalam hal ini, digital marketing juga memiliki tujuan Berikut ini adalah tujuan dari digital marketing Tujuan digital marketing adalah untuk menarik konsumen dan calon konsumen secara cepat Seperti yang kita ketahui, penerimaan teknologi dan internet di masyarakat sangat luas Sehingga tidak heran, kegiatan pemasaran secara digital dijadikan pihak utama oleh perusahaan Akibatnya, perusahaan saling berkompetisi membuat konten yang menarik untuk ditampilkan dalam pemasarannya di dunia maya Selanjutnya, ini adalah beberapa contoh teknik pemasaran yang termasuk dalam digital marketing Yang pertama ada SEO atau Search Engine Optimization Dua, periklanan online Tiga, promosi media cetak Empat, iklan televisi dan radio Lima, billboard elektronik Enam, email marketing Dan yang terakhir, mobile marketing Banyaknya digital marketing yang dipakai oleh perusahaan-perusahaan Membuktikan bahwa ini memiliki banyak kelebihan dan manfaat yang dapat diperoleh Kelebihan dari digital marketing Yang pertama, kecepatan penyebaran Strategi pemasaran dengan menggunakan media digital dapat dilakukan dengan sangat cepat Bahkan dalam hitungan detik Selain itu, digital marketing juga dapat diukur secara real time dan tepat Dua, kemudahan evaluasi Dengan menggunakan media online, hasil dari kegiatan pemasaran dapat langsung diketahui Informasi seperti berapa lama produk ditonton Berapa banyak orang yang melihat produk Berapa persen konversi penjualan dari setiap iklan dan sebagainya Tiga, jangkauan lebih luas Dapat menyebarkan brand atau produk ke seluruh dunia hanya dengan beberapa langkah mudah dengan memanfaatkan internet Selain memiliki kelebihan, digital marketing ini juga memiliki kekurangan Yang pertama, mudah ditiru Di Indonesia, masalah plagiatisme sangatlah marak dan sudah tidak terhitung lagi Ini dikarenakan belum ada hukum pasti tentang perilaku plagiat ini Dua, pesaing yang semakin banyak Karena setiap orang mulai menyadari bahwa internet sangat berguna untuk mengajukan usaha Mereka maka dari waktu ke waktu semakin banyak juga pengusaha yang menggunakan internet sebagai media promosi melalui digital marketing Tiga, tidak selalu cocok Jika perusahaan mengidikan sebuah iklan bisnis yang dianggap cocok Namun ternyata sama sekali tidak cocok dengan customer Maka iklan tersebut tidak akan mendatangkan customer baru Jenis-jenis digital marketing Yang pertama, push digital marketing Jenis digital yang satu ini mengacu pada berbagai upaya mempromosikan produk atau jasa Tanpa persetujuan awal dari calon konsumen Yang kedua, pull digital marketing Tidak seperti jenis push digital marketing Dimana calon konsumen berada pada sisi pasif atau hanya sebagai penerima Jenis pull digital marketing mengacu pada keaktifan calon konsumen Dalam mencari informasi mengenai produk atau jasa yang mereka butuhkan Yang terakhir, langkah-langkah memulai digital marketing Ada beberapa langkah memulai digital marketing yang harus Anda ketahui Satu, membuat website dengan konsep dan desain yang tepat Dua, membuat konten website yang sesuai dengan target pemasaran Tiga, membangun aset sosial media Empat, membuat konten marketing untuk website dan sosial media Lima, menerapkan SEO untuk website Enam, menggunakan iklan Google atau Facebook Tujuh, membangun aset video konten seperti Youtube Delapan, selalu belajar dari ahlinya dan mempraktikan Oke, sekian penjelasan dari saya Bila ada salah kata, saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih